Wilayah guntur tiga kali, toko awan putih. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ye Chen Feng menghabiskan banyak upaya untuk menyelinap ke Singluo Sky City yang gelisah. Dia segera mengambil risiko dan memasuki triple Thunder Territory. Setelah mengubah penampilannya beberapa kali, dia tiba di White Cloud Shop dan menemukan orang yang bertanggung jawab atas Bai klan, Elder Bai. Tuan Muda Ye, kepala klan telah mengirimi saya pesan rahasia, meminta saya untuk menyiapkan dua token identitas baru untuk Tuan Muda. Setelah mengetahui kedatangan Ye Chen Feng, Penatu Abai telah menyiapkan dua token identitas baru untuknya. Setelah menerima dua token identitas baru, Ye Chen Feng belajar tentang perkembangan terbaru di Singluo Sky City dari Penatu Abai. Setelah mengetahui insiden di reruntuhan kuno, Sabing Yun memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap Singluo Sky City, melenyapkan semua orang yang mencurigakan dan menghancurkan cabang yang telah dibangun oleh klan Jiang selama ratusan tahun. Selain berita ini, Ye Chen Feng juga mengetahui dari Penatu Abai bahwa dalam tiga bulan, Singluo Sky City akan mengadakan lelang besar di tingkat tertinggi Starfield. Akan ada banyak harta yang muncul. Setelah mengetahui tentang perkembangan terkini di Singluo Sky City, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di White Cloud Shop. Dia dengan cepat pergi dan tiba di pusat wilayah Guntur tiga kali, pavilion langit Singluo yang paling otoritatif. Dia siap menggunakan poinnya untuk mencoba dan menukar kristal surga tingkat rendah. Jika dia bisa menukar beberapa kristal langit tingkat rendah dan memberikan energi yang cukup untuk boneka pedang, maka dia bisa mengulangi trik lamanya dan menyebabkan keributan di pelelangan yang akan datang di Starfield. Tuan Muda, bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda tukarkan? Ye Chen Feng, yang mengendalikan ilusori Dao Insight untuk mengubah penampilannya, mengenakan jubah hijau biru, dan memiliki penampilan yang sangat biasa. Begitu dia masuk ke pavilion Starnet, seorang wanita dengan sosok penuh, riasan ringan, dan pesona-mempesona dari ujung kepala sampai ujung kaki menyambutnya, dan dia mengungkapkan senyum profesional saat dia bertanya dengan suara yang menyenangkan. Saya ingin menggunakan poin saya untuk ditukar dengan beberapa kristal surga tingkat rendah. Ye Chen Feng langsung ke intinya. Pavilion Surgawi Singluo saya sebenarnya memiliki kristal surga kelas rendah. Namun, Tuan Muda hanyalah penggarap bintang medali perak, jadi harga pertukarannya sedikit lebih tinggi. Setiap kristal surga kelas rendah membutuhkan 2 juta poin. Kata wanita memikat itu dengan lembut. Baiklah, kalau begitu aku akan menukar 10 kristal surga tingkat rendah terlebih dahulu. Meskipun harga pertukaran untuk kristal surga tingkat rendah sangat tinggi, Ye Chen Feng, yang memiliki 60 juta poin, masih memutuskan untuk menukar 10 kristal surga tingkat rendah. Dengan 10 kristal surga kelas rendah ini, boneka pedang akan mampu menampilkan kekuatan kaisar binatang tingkat 6. Pada saat itu, bahkan jika satianya dan Lian Xing bekerja sama, mereka tidak akan bisa menjebaknya. Baiklah, Tuan Muda, tolong ikuti saya. Wanita mempesona itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu murah hati. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat dia beberapa kali lagi. Dengan lembut mengayunkan pinggangnya yang seksi, dia membawanya ke aula belakang dan mengeluarkan 10 kristal langit kelas rendah untuk menyelesaikan transaksi dengannya. Tuan Muda, apakah Anda masih perlu menukar yang lain? Wanita mempesona itu mengungkapkan senyum mempesona dan bertanya dengan lembut. Aku tidak punya poin lagi. Tunggu sampai aku mendapat poin lagi, baru aku akan datang ke sini untuk bertukar. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia meninggalkan pavilion surgawi Singluo dan menyewa kamar terpencil untuk beristirahat malam itu. Keesokan paginya, dia pergi ke arena seni bela diri untuk bertarung. Dia ingin meraih 100 kemenangan beruntun secepat mungkin dan menjadi ahli bintang berlian. Arena seni bela diri adalah tempat paling ramai di seluruh Thunderfield. Teriakan yang intens, raungan para pemenang, dan ratapan para pecundang bercampur menjadi satu, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Ye Chen Feng sengaja menyembunyikan kekuatannya. Setelah melalui proses pendaftaran yang rumit, ia memulai arena pencaksilat. Karena dia hanya pakar bintang medali perak dan kekuatan yang dia perlihatkan hanyalah raja monster terbalik tingkat 5, yang tidak luar biasa di bidang guntur tiga kali, lawan-lawannya pada awalnya tidak kuat. Namun, tidak peduli apakah dia bertemu dengan seorang ahli atau yang lemah, Ye Chen Feng tidak menang dengan keuntungan yang luar biasa. Sebaliknya, dia berjuang selama ratusan atau bahkan ribuan gerakan sebelum nyaris menang. Gaya bertarungnya tidak menarik perhatian siapapun, tetapi kemenangan beruntunnya secara tidak sadar terakumulasi menjadi 39 pertandingan. Poinnya juga meningkat secara bertahap. 18 hari, 39 kemenangan berturut-turut. Selain 10 kemenangan berturut-turut yang datang dengan penggarap bintang medali perak, saya masih satu pertandingan lagi untuk mencapai 50 kemenangan berturut-turut dan menjadi penggarap bintang medali emas. Namun, eselon atas itu dari Martial Arena seharusnya tidak membiarkan saya menjadi penggarap bintang medali emas dengan begitu mudah. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Setelah subuh, Ye Chen Feng mandi dan berganti pakaian. Dia meninggalkan ruangan dan pergi ke arena seni bela diri sendirian untuk menemui lawannya yang ke-40. Sayang, lawanmu ada di sini. Ye Chen Feng baru saja berjalan ke tempat duel ketika dua tatapan tajam terkunci padanya. Seorang wanita cantik dengan sosok menggerahkan dan rambut hitam panjang begelombang dengan santai menutupi bahunya dan bibir merah menyala mengungkapkan senyum berdarah ketika dia berbicara dengan lembut kepada pria dengan pakaian merah darah di sampingnya. Dia mengenakan gaun hitam ketat dan memiliki sosok yang menggerahkan. Dia seharusnya menyembunyikan kekuatannya. Dia lawan yang menarik. Pria dengan pakaian merah darah dengan dingin melirik Ye Chen Feng dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Setelah itu, tubuhnya sedikit berkilat dan menggambar afterimage di udara, muncul di sisi barat arena tempat mereka sepakat untuk bertemu. N. Battle Beast Emperor setengah langkah. Melihat pria berpakaian merah darah di depannya, wajah Ye Chen Feng tanpa ekspresi. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh lawan semacam ini dalam sedetik hanya dengan satu jari. Nak, keberuntunganmu telah berakhir sejak kamu bertemu denganku. Pria dengan pakaian merah darah dengan dingin menatap Ye Chen Feng dengan tangan di belakang. Aura seluruh tubuhnya meletus, dan aura pembunuh memenuhi langit. N. Iblis Ki, seseorang dari klan iblis sejati. Merasakan iblis Ki pada pria dengan pakaian merah darah, mata Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya yang tajam. Mati. Pria dengan pakaian merah darah itu segera melancarkan serangan ke arah Ye Chen Feng saat kekuatannya meningkat secara maksimal. Bilah surgawi dengan pola harimau terukir di bilahnya muncul di tangannya, dan itu adalah artefak surga kelas tertinggi. Banyak pola dao yang terjalin pada bilahnya saat dia menebas Ye Chen Feng dengan ganas. Menghancurkan dao dengan kekuatan. Sebuah palu berat heaven artifak bermutu tinggi muncul di tangan Ye Chen Feng saat ia meledak dengan kekuatan 10 juta pound. Dia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menahan serangan pria berbaju merah darah itu. Ledakan. Kedua senjata berat itu bertabrakan dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Sebuah kekuatan yang berada di luar imajinasi pria berbaju merah darah melonjak ke lengannya, menyebabkan lengannya terasa sedikit mati rasa. Dia terkejut. Seni membunuh iblis. Merasa bahwa Ye Chen Feng jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, pria berbaju merah darah itu tidak lagi menahan diri. Dia mengedarkan seni iblisnya dengan kecepatan tinggi untuk menghilangkan rasa mati rasa di lengannya. Dia menyerang dengan sengit dengan pedang pola harimau surgawi. Garis-garis bayangan pedang berwarna merah darah menebas dengan keras dan menyelimuti Ye Chen Feng. Menghadapi serangan sengit pria berbaju merah darah itu, Ye Chen Feng membalas dengan mudah. Mereka bertarung sengit di arena, dan ledakan dahsyat tak henti-hentinya. Ketika mereka berdua bertukar ribuan gerakan, Ye Chen Feng tiba-tiba meningkatkan kekuatannya menjadi hampir sepuluh juta paun. Dia mematahkan bayang-bayang pedang berwarna merah darah yang menyelimutinya dengan palu dan menghantamkannya pada pria berbaju merah darah, yang wajahnya telah berubah secara drastis. Fiuh! Tertangkap basah, pria dengan pakaian merah darah itu dikirim terbang oleh palu Ye Chen Feng. Armor artefak surga yang dia kenakan benar-benar cacat. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya saat tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Kamu kalah! Ye Chen Feng menatap dingin pada pria yang terluka parah dengan pakaian merah darah dengan dada cekung dan berkata dengan dingin. Mati! Pria sombong dengan pakaian merah darah tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah kalah dari Ye Chen Feng. Seperti singa yang marah, dia meraung dan menerkam Ye Chen Feng. Ketika dia berada tiga meter dari Ye Chen Feng, dia meludahkan dua jarum perak beracun dan menembakkannya ke mata Ye Chen Feng. Serangan ini sangat tiba-tiba. Orang biasa tidak akan bisa menghindarinya. Namun, Ye Chen Feng bereaksi lebih cepat. Dia dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. Mengandalkan telapak tangannya yang sebanding dengan artefak dao tingkat rendah, dia memblokir dua jarum beracun dan menusuknya kembali ke dada pria dengan pakaian merah darah. Fiu! Pria dengan pakaian merah darah memuntahkan seteguk darah lagi dan dikirim terbang. Kedua jarum beracun itu telah menembus sangat dalam ketubuhnya dan melepaskan racun dalam jumlah besar. Dia tahu betapa mengerikannya racun itu. Dia segera mengeluarkan antidote pil untuk mendetoksifikasi racun. Namun, saat dia mengeluarkan pil penangkal, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depannya dan mengambil pil penangkal. Cepat, berikan aku antidote pil. Merasakan racun di tubuhnya, pria berbaju merah darah itu panik dan memerintahkan dengan keras. Seluruh tubuhnya sangat kesakitan seolah-olah dia ditusuk oleh jarum. Namun, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia langsung menghancurkan antidote pil. Di bawah tatapan putus asap ria itu, dia mengakhiri hidupnya dan menyelesaikan 50 kemenangan beruntunnya. 892. Alu Batu Seorang wanita mempesona dalam gaun hitam menyaksikan pemandangan tanpa harapan dari pria berjubah darah yang diracuni, dan kulitnya berubah. Mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, dia merobek larangan yang menyelimuti panggung bela diri dan muncul di lapangan. De, penawarnya, berikan aku penawarnya. Racunnya berkobar, dan pria berjubah darah itu mengeluarkan busa putih saat seluruh tubuhnya berkedut. Dia dengan menyakitkan berteriak. Namun, penawarnya telah dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Wanita mempesona itu memasukkan pil yang pecah ke mulut pria berjubah darah itu, tetapi itu tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Racun pria berjubah darah itu berkobar dan mati. Di bawah tatapan penuh kebencian dari wanita menawan itu, Ye Chen Feng meninggalkan arena bela diri. Dia menukar token penggarap bintang kelas emas dari penanggung jawab arena bela diri dan kembali ke tribun penonton, dengan tenang menunggu lawan keduanya. Lawan kedua Ye Chen Feng jauh lebih rendah dari kekuatan pria berjubah darah, tapi Ye Chen Feng masih bertarung sengit dengannya selama lebih dari seribu gerakan. Mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, dia merobek serangan lawannya dan mengalahkannya, memperoleh kemenangan ke-51 berturut-turut. Setelah menyelesaikan kompetisi hari itu, Ye Chen Feng membukukan dua pertandingan untuk hari berikutnya. Dia meninggalkan panggung bela diri yang dipenuhi dengan bau darah yang pekat dan datang ke alun-alun pasar Triple Thunder Dominion untuk mencari harta karun. Perburuan harta karun adalah sesuatu yang agak diminati Ye Chen Feng saat dia berada di Triple Thunder Dominion. Saat dia bertarung, dia tidak ketinggalan berjalan-jalan di sekitar alun-alun kota. Dia menemukan beberapa ramuan roh yang bagus dan menukar beberapa lusin bendera susunan yang tampak rusak dan kotor, tetapi masih cukup kuat. Berjalan ke alun-alun kota yang ramai, Ye Chen Feng segera melepaskan kekuatan jiwa dalam pikirannya dan menutupi seluruh alun-alun kota, mencari harta yang menarik baginya. Mem. Mengontrol otak pemakan dewa untuk merasakan sejenak, mata Ye Chen Feng berbinar saat dia menemukan sesuatu yang membuatnya tertarik. Dia segera berjalan ke barat laut alun-alun pasar dan tiba di depan seorang wanita tua berambut perak dengan wajah penuh kerutan yang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Berapa banyak poin untuk tiga slip giok ini? Ye Chen Feng melihat barang giok dan slip giok yang diletakkan di depan wanita tua berambut perak itu. Dia mengambil tiga slip batu giok redup yang diukir dengan garis-garis gelap dan berkata dengan lembut. Slip giok pertama dan kedua dijual seharga seratus poin, dan slip giok ketiga dijual seharga satu juta poin. Wanita tua berambut perak yang sedang duduk bersila di tanah dengan lembut mengangkat kelopak matanya yang keriput. Dia melirik ketiga keping batu giok di tangan Ye Chen Feng dan perlahan berkata. Satu juta poin. Tujuan Ye Chen Feng justru slip giok ketiga ini. Dia telah mengambil tiga slip giok pada saat yang sama untuk membingungkan wanita tua berambut perak itu. Namun, dia tidak menyangka wanita tua berambut perak itu akan mengetahui nilai dari batu giok tersebut. Ini menyebabkan rencananya gagal. Senior, mengapa kamu menjual batu giok ini dengan harga setinggi itu? Mungkinkah itu diukir dengan tanda dao agung? Atau apakah mereka diukir dengan keterampilan dao yang mendalam? Ye Chen Feng bertanya. Saya memperoleh slip giok ini dari reruntuhan kuno setelah lolos dari kematian. Setelah mempelajarinya, saya menemukan bahwa ada batasan kuat yang tersembunyi di dalam slip giok ini. Saya menghabiskan beberapa puluh tahun tetapi tidak dapat mengungkap batasan ini. Saya juga tidak dapat menemukan nilai sebenarnya. Namun, menilai dari batasan kuat yang tersembunyi di dalam slip giok, slip giok ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Jadi, satu juta poin pasti tidak mahal, kata wanita tua berambut perak itu perlahan. Baiklah, aku akan membelinya. Dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng dapat mematahkan batasan apapun. Tanpa ragu-ragu, dia dengan senang hati membayar satu juta poin dan mendapatkan slip batu giok misterius dari wanita tua berambut perak itu. Junior, karena kamu membeli sesuatu dariku, aku akan mengingatkanmu tentang sesuatu. Seseorang ingin menyakitimu, jadi berhati-hatilah. Mata keruh wanita tua berambut perak itu menyapu kerumunan dan melihat seorang pria yang sangat tidak mencolok dengan pakaian abu-abu yang tidak terlalu tinggi. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Junior ini akan berhati-hati. Ye Chen Feng baru saja mengetahui bahwa seseorang mengikutinya, tetapi dia tidak peduli. Setelah dengan lembut berterima kasih kepada wanita tua itu, dia bangkit dan pergi. Ketika Ye Chen Feng menghilang ke kerumunan yang ramai, wanita mempesona dalam gaun hitam, yang memancarkan pesona dewasa, muncul. Dia melirik punggung Ye Chen Feng dengan tatapan dingin, lalu berbalik dan pergi. Huh, poinku benar-benar tidak cukup. Bagaimana cara cepat mendapatkan poin? Meskipun Ye Chen Feng telah memperoleh 51 kemenangan berturut-turut, dia hanya mendapatkan 3 juta poin. Selain itu, dia telah menghabiskan 21 juta poin untuk membeli 10 kristal surga tingkat rendah dan slip giyok misterius. Jika dia ingin memasuki Starfield dalam 70 hari, dia masih membutuhkan 18 juta poin. Jika dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan, dia harus mendapatkan lebih banyak poin. Apakah saya benar-benar harus terus menjual harta untuk mendapatkan poin? Ye Chen Feng menghela nafas pelan saat dia berpikir sendiri. Setelah kembali ke kamarnya, Ye Chen Feng mengeluarkan slip batu giyok yang kusam dan sederhana. Dia melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam slip giyok dan merasakan batasan misterius di dalam slip giyok. Metode yang sangat brilian, orang yang meninggalkan batasan di slip giyok tidaklah sederhana. Pencapaian mereka dalam rune batasan sangat dalam. Adapun batasan ini, mungkin sudah ada selama lebih dari 100 ribu tahun. Jiwa Ye Chen Feng telah ditempa ribuan kali dan sangat kuat. Namun, ketika dia mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat untuk mendobrak batasan itu, dia gagal. Dia segera mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk menembus ke dalam batu giyok. Saat kecepatan deduksi otak pemakan dewa meningkat ke puncak, sejumlah besar kekuatan jiwa menembus ke dalam slip batu giyok. Dengan kecepatan puluhan ribu kali per detik, itu dengan paksa melanggar batasan kaca. Setelah Ye Chen Feng menghabiskan beberapa jam untuk memecahkan batasan sepanjang malam, sebuah celah akhirnya muncul pada batasan slip giyok. Fiu, pembatasan batu giyok ini memang kuat. Bahkan dengan kekuatan menantang surga otak pemakan dewa, itu hanya berhasil memecahkan celah setelah sepanjang malam. Ye Chen Feng melihat bahwa matahari telah terbit. Dia menghentikan deduksi otak pemakan dewa dan hanya menyesuaikan pernapasannya untuk pulih. Dia meninggalkan ruangan dan menuju ke arena seni bela diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri hari ini. Setelah menjadi prajurit bintang emas, kekuatan lawan seni bela diri Ye Chen Feng jelas meningkat. Kesulitan tantangan telah meningkat banyak. Setelah ribuan pertarungan sengit, Ye Chen Feng, yang berpura-pura kelelahan, mengalahkan dua lawan seni bela diri dengan cara yang mendebarkan, menyelesaikan 53 kemenangan beruntun. Setelah mengalahkan dua lawan, Ye Chen Feng melirik sudut barat daya tribun penonton dengan sudut matanya dan mengungkapkan sedikit senyum aneh. Dia membuat janji untuk kompetisi seni bela diri besok dan meninggalkan arena seni bela diri. Dia langsung kembali ke kamar dan terus memecahkan batasan pada slip giok. Ketika deduksi cepat otak yang menelan dewa dan amplitude tinggi terus menguraikan sampai malam tiba, batasan dalam slip batu giok akhirnya pecah. Ye Chen Feng menemukan kemampuan ilahi kuno di slip giok, mantra pingsan. Kemampuan ilahi rahasia Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan mengungkapkan kegembiraan yang tak terduga. Teknik stun adalah kemampuan ilahi rahasia yang langsung menyerang jiwa. Semakin kuat jiwanya, semakin kuat pusing yang disebabkan oleh teknik stun, dan semakin lama durasinya. Jiwa Ye Chen Feng telah ditempa ribuan kali dan sangat kuat. Teknik stun sudah cukup untuk membuat kaisar binatang level 5 pusing. Merasa bahwa teknik bius ini dibuat khusus untuknya, Ye Chen Feng menekan kegembiraan di dalam hatinya dan segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk menanamkan formula kultivasi teknik bius di benaknya. Dia kemudian dengan tenang mengolahnya. Tepat saat dia memahami teknik pingsan sampai larut malam, persepsi tajamnya melewati batasan di dalam ruangan dan merasakan bahaya. Pembatasan yang kuat menyelimuti penginapan, menyegel seluruh penginapan. Wanita mempesona dengan kekuatan luar biasa itu muncul di penginapan dengan 4 kaisar binatang tingkat 1. Mereka bersiap untuk membunuh Ye Chen Feng dan membalaskan dendam orang mati dengan pakaian merah darah. 893 Saya hanya khawatir bahwa saya tidak memiliki poin yang cukup, dan kalian datang mengetuk pintu saya. Uji iklan tanda air. Tes iklan tanda air. Merasakan aura kelima orang itu, bibir Ye Chen Feng sedikit melengkum dan menunjukkan senyum dingin. 37 bendera susunan yang telah disapu olehnya terbang keluar dari tubuhnya dan menyatu ke dalam kehampaan. Ledakan Ye Chen Feng baru saja memanggil bendera susunan dan membentuk batasan isolasi ketika batasan di luar ruangan dihancurkan oleh kekerasan. Selanjutnya, kelima orang itu mendobrak pintu dan menerobos masuk. Nona muda, mengapa kamu ada di sini di tempatku larut malam? Mungkinkah kekasih anda meninggal dan anda ingin jatuh cinta dengan orang lain? Ye Chen Feng duduk bersila di tempat tidur dan menunjukkan senyum tipis. Dia berkata, namun, saya tidak tertarik dengan kecantikan anda. Saya khawatir anda telah menemukan orang yang salah. Kamu akan mati, namun kamu masih berani begitu keras kepala. Aku akan membiarkanmu merasakan metodeku sebentar lagi. Aku akan membuatmu memohon padaku untuk membunuhmu seperti anjing. Mata wanita mempesona itu menembakkan api kebencian saat dia mengertakkan gigi dan berbicara. Hari itu tidak akan datang. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung. Tangannya bergerak bersama dan mengaktifkan pembatasan isolasi, mengisolasi seluruh ruangan. Saat kelima orang itu diisolasi oleh bendera susunan, ekspresi mereka sedikit berubah. Perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan muncul di hati mereka. Mereka segera menyerang Ye Chen Feng bersama, ingin menangkapnya. Pergi ke neraka. Wanita mempesona itu berteriak. Dua niat dao besar menyembur keluar dari tubuhnya yang menggerahkan. Dia dengan cepat menyimpulkan dua niat dao besar dan membentuk seni iblis yang menakutkan. Seni iblis meledak ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang mencengangkan. Kempat ahli True Demon Rache juga tidak menahan diri. Mereka berubah menjadi bentuk jiwa binatang mereka dan mengeksekusi seni iblis mereka yang paling kuat. Mereka bergegas seperti gelombang pasang. Ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah sama sekali saat dia diserang oleh wanita memikat dan tiga lainnya. Dia menyaksikan lima seni iblis besar membombardir tubuhnya. Pola dao pedang yang sangat tajam menyembur keluar dan berubah menjadi lima pedang ilahi yang luar biasa. Mereka memotong semua rintangan dan menghancurkan lima seni iblis yang hebat. Lima seni iblis dikirim terbang tanpa kemampuan untuk melawan. Jika Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan, serangan pedang ini sudah cukup untuk membunuh mereka berlima dan mengirim mereka ke neraka. Siapa? Siapa kamu? Mencengkeram dada mereka yang berdarah, corak wanita mempesona dan teman-temannya berubah. Bahkan dalam mimpi terliar mereka, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Ye Chen Feng akan begitu menakutkan. Di depannya, mereka seperti lima anak, tanpa kekuatan untuk melawan. Siapa aku tidak penting. Yang penting kalian membuatku sedikit tidak bahagia. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukumu. Ye Chen Feng berkata dengan suara rendah sambil menatap mereka berlima dengan dingin. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak sembarangan. Jika Anda menyakiti kami, Anda juga tidak akan hidup. Tria pendek kurus dengan bekas luka yang jelas di wajahnya menekan kegelisahannya dan memperingatkan dengan keras. Benar-benar, sudut mulut Ye Chen Feng sedikit meringkuk saat dia berkata, tapi aku tidak percaya pada ajaran sesat. Terlebih lagi, aku benci ketika orang mengancamku. Jadi, mereka yang menyentuh sisik terbalikku, mati. Begitu dia selesai berbicara, niat lima elemen dao menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi tangan raksasa lima elemen. Itu mencengkeramnya dengan kekuatan yang mencengangkan. Tangan raksasa lima elemen mencengkeramnya. Mereka berlima membakar darah dan qi mereka pada saat yang sama untuk meningkatkan kekuatan mereka secara maksimal. Kemudian, mereka menggunakan teknik iblis mereka untuk menyerang. Namun, perbedaan kekuatan antara mereka dan Ye Chen Feng terlalu besar. Teknik iblis yang mereka gunakan tidak dapat menggoyahkan tangan raksasa lima elemen yang ditutupi dengan pola dao multiplikasi dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Ledakan Teknik iblis yang digunakan oleh mereka berlima dihancurkan oleh tangan raksasa lima elemen. Di bawah tatapan putus asap ria pendek itu, tangan raksasa lima elemen menghancurkan tubuhnya dan langsung menghancurkannya menjadi daging cincang. Dia meninggal di tempat. Aku membunuhnya. Siapa di antara kalian yang ingin membalaskan dendamnya? Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit senyum jahat. Dia memandang mereka berempat yang seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur dan dengan sengaja bertanya. Hari ini adalah kesalahan kami. Selama kamu bersedia melepaskan kami, aku berjanji tidak akan merepotkanmu di masa depan. Melihat ria pendek yang telah berubah menjadi daging cincang di tanah, mereka berempat ketakutan setengah mati. Mereka menundukkan kepala bangsawan mereka dan terus memohon belas kasihan. Mereka berdoa agar Ye Chen Feng membiarkan mereka pergi. Bagaimana jika aku tidak bersedia? Mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Em Tuan, selama Anda bersedia melepaskan kami, kami bersedia membayar berapapun harganya. Butir-butir keringat muncul di dahi wanita mempesona yang sedikit gemetar saat dia memohon. Setidaknya kamu bijaksana. Ye Chen Feng tiba-tiba mengungkapkan senyuman dan berkata, Katakan padaku, berapa banyak poin yang kamu miliki. Jika kamu memiliki cukup poin, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Aku punya tiga juta poin. Aku punya dua juta poin. Aku, aku punya delapan ratus ribu poin. Aku baru saja menghabiskan poinku. Aku masih punya seratus ribu poin, wanita mempesona itu dan yang lainnya berebut untuk berbicara lebih dulu. Apa? Seratus ribu? Ye Chen Feng menatap dan berkata dengan aura pembunuh, Apa gunanya menjaga orang miskin sepertimu? Ketika dia melihat aura pembunuh di mata Ye Chen Feng, pakar tru di menerace ini takut dan dengan cepat berkata, Tunggu, tunggu, aku mungkin tidak punya banyak poin, tapi selama kamu melepaskanku, aku bisa meminta ayahku untuk memberikan Anda lima juta poin. Lima juta poin? Apa menurutmu aku pengemis? Ye Chen Feng mencibir dan berkata, Kalian masing-masing harus memberiku setidaknya sepuluh juta poin. Jika tidak, aku akan segera mengirimmu ke neraka. Sepuluh, sepuluh juta poin. Perlombaan iblis sejati mungkin memiliki hubungan kerjasama dengan kota surga Singluo, tetapi kota surga Singluo tidak akan memberi mereka poin tanpa alasan. Oleh karena itu, sepuluh juta poin sudah banyak bagi mereka. Jika kamu tidak memilikinya, maka matilah. Ye Chen Feng tidak membuang waktu untuk berbicara dengannya. Pola dao pedangnya menyembur keluar dan diringkas menjadi pedang dao wasiat. Dia menebas Ye Chen Feng dengan tebasan yang tak terkalahkan. Pedang itu menembus pertahanan Ye Chen Feng dan membelahnya menjadi dua. Sekarang dia sudah mati, poinmu akan dibagi di antara kalian bertiga. Karena itu, jika Anda ingin hidup, Anda masing-masing harus memberi saya lima belas juta poin untuk menebus hidup Anda. Ye Chen Feng memandangi mereka bertiga yang begitu ketakutan sehingga wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Dia menanyai mereka tanpa jejak emosi. Ya, ya, ya. Dengan identitas kita, klan pasti bersedia menggunakan 45 juta poin untuk menebus kita. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh dua orang berturut-turut, mata wanita penyihir dan dua lainnya membelalak ketakutan. Mereka sama sekali tidak berani melanggar perintah Ye Chen Feng, dan mereka buru-buru berjanji. Baiklah, kalau begitu kamu akan mengirim pesan ke klan dan meminta poinnya. Ye Chen Feng menganggup dan memerintahkan dengan nada yang tak tertahankan, ingat, jika Anda tidak meminta poin atau mengatakan omong kosong, Anda akan berakhir seperti mereka berdua. Ya, ya. Wanita mempesona dan dua lainnya gemetar saat mereka mengeluarkan tasbih komunikasi mereka. Mereka mengarang alasan dan meminta poin dari klan. Karena 15 juta poin bukanlah jumlah yang kecil, meskipun alasan yang mereka kemukakan tidak buruk, ketiganya meminta sejumlah besar poin pada saat yang sama masih menarik kecurigaan para ahli klan iblis sejati. Pada akhirnya, dibawa instruksi Ye Chen Feng, mereka menyetujui tempat untuk bertukar poin. Meskipun Ye Chen Feng memiliki firasat bahwa akan ada kecelakaan selama pertukaran poin, dia tidak peduli. Dengan kekuatannya saat ini dan boneka pedang yang merupakan kaisar binatang tempur tingkat 6, bahkan jika dia bertemu dengan kaisar binatang tempur tingkat 6 dari klan iblis sejati, dia tidak akan takut. Baiklah, ayo pergi, kami akan menunggu anggota klanmu di tempat yang telah disepakati. Ye Chen Feng mengendalikan Dao Inten of Life and Deat dan menerapkan sel of Life and Deat pada mereka bertiga, menyegel hati dan pembuluh darah mereka. Dia berkata, jika klan anda berani memainkan trik apapun selama pertukaran, maka jangan salahkan saya karena tanpa ampun dan mengirim kalian bertiga ke neraka. Setelah selesai berbicara, Ye Chen Feng mengambil kembali bendera formasi yang digunakan untuk membatasi ruang. Kemudian, dia memimpin ketiga orang yang merasa tidak nyaman itu ke lokasi pertemuan. 894 Di barat laut Triple Lightning Dominion, ada sebuah bukit dengan medan yang rumit. Sejenis bambu hitam tumbuh di atas bukit. Dilihat dari jauh, bambu yang begelombang itu tampak seperti lautan hitam. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Mereka di sini. Ye Chen Feng melangkah ke malam yang gelap dan tiba di hutan bambu hitam bersama wanita mempesona dan dua temannya. Indra tajamnya mendeteksi enam ahli yang kuat mendekat dengan cepat, dan dia mengungkapkan senyuman. Di antara enam orang, dua di antaranya adalah kaisar binatang tingkat empat, sedangkan empat lainnya adalah kaisar binatang tingkat tiga. Dengan kekuatan mereka berenam, jika mereka berada di benua timur, keluarga Yue akan mewaspadai mereka. Namun, bagi Ye Chen Feng saat ini, mereka sama sekali bukan ancaman. Ye Chen Feng bertindak seolah-olah dia tidak merasakan kehadiran mereka. Diam-diam, dia duduk di belakang wanita mempesona itu dan kedua temannya, menunggu mereka datang. Yaner. Sebuah suara yang dalam memecah kesunyian hutan bambu hitam. Enam ahli setan sejati muncul pada saat yang sama, mengelilingi Ye Chen Feng dan ketiga temannya. Ayah, selamatkan aku. Melihat pria parubaya jangkung dan lurus berjubah hitam, yang memiliki janggut hitam tebal dan aura setan mengelilingi tubuhnya, wanita mempesona itu sepertinya telah menemukan tulang punggungnya dan memohon belas kasihan dengan keras. So, saat dia menyelesaikan kata-katanya, sinar pedang yang tajam memotong lehernya. Segera, sejumlah besar darah mengalir keluar, membuat leher seputih saljunya menjadi merah. Ini hanya peringatan. Jika kamu berbicara sembarangan lagi, aku pasti akan memenggal kepalamu dan mengirimmu ke alam baka. Meskipun wanita mempesona itu cantik, Ye Chen Feng tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Dia memperingatkannya tanpa jejak emosi. Berat, beraninya kamu melukai orang di depan kita. Seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju, mata cekung, dan penampilan jahat memerintahkan dengan galak. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lepaskan Yan, Er dan kedua temannya. Jika tidak, aku akan membuatmu memohon kematian. Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu membawa 45 juta poin? Ye Chen Feng berkata dengan dingin, jika tidak, maka kamu bisa menunggu untuk mengambil mayat mereka. Anda. Orang tua yang ganas itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong. Wajahnya tenggelam saat aura dahsyat yang kuat meletus dari tubuhnya yang sudah tua. Apa, kamu tidak ingin mereka hidup lagi? Karena itu masalahnya, aku akan mengirim mereka bertiga ke kematian mereka. Saat dia berbicara, tubuh Ye Chen Feng meledak dengan pola dao pedang yang cepat dan ganas. Mereka memadat menjadi tiga pedang tiada taraf yang memancarkan niat membunuh yang cepat dan ganas saat mereka melayang di atas kepala ketiga orang itu. Kami akan memberimu 45 juta poin, tetapi kamu harus bersumpah bahwa begitu kami memberimu poin, kamu akan segera melepaskannya. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara rendah. Wajahnya sangat suram saat dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Jika kamu tidak memberiku poin, aku akan segera membunuh mereka. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan memberimu poin, tetapi jika kamu berani berbohong padaku, aku pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu dan memenjarakanmu selama 100 tahun. Pria berpakaian hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia mengeluarkan tiga kartu poin dengan 15 juta poin di setiap kartu dan melemparkannya ke Ye Chen Feng. N, kalian memang kaya dan sombong. Aku ingin tahu berapa banyak uang tebusan yang akan dibayarkan klanmu untuk menebus hidupmu jika aku menangkap kalian. Ye Chen Feng menyimpan tiga kartu poin ke dalam cincin semesta miliknya. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia menunjukkan senyum dingin. Dia tiba-tiba meledak dari tanah dan melancarkan serangan ke arah mereka. Ketika mereka melihat Ye Chen Feng menyerang, pria berpakaian hitam dan lima orang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Chen Feng akan mengambil inisiatif untuk menangani mereka bahkan sebelum mereka bergerak. Kamu mencari kematian. Pria tua berambut putih yang kembali sadar meraung. Seorang penguasa harta karun surgawi yang tertutup rune kuno terbang keluar dari mulutnya. Itu terus membesar dan melecut ke arah Ye Chen Feng dengan momentum yang mengejutkan. Ye Chen Feng segera mengayunkan tinjunya untuk menghadapi serangan penguasa harta karun surgawi. Wawasan dao dari lima elemen dan wawasan dao tentang kehidupan dan kematian menutupi tinjunya dan membentuk pola wawasan dao yang berlipat ganda. Dia menghancurkan tinjunya ke penguasa harta karun surgawi. Retakan. Wawasan dao dari lima elemen dan wawasan dao tentang kehidupan dan kematian meletus pada saat yang bersamaan. Wawasan dao yang menakutkan dengan paksa menghancurkan penguasa harta karun surgawi yang sangat keras. Apa? Pria tua berambut putih dan yang lainnya tampak seperti melihat hantu ketika mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Ye Chen Feng akan sangat kuat sehingga dia bisa menghancurkan harta karun surgawi dengan satu pukulan. Saat mereka ragu-ragu, sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia muncul di depan pria berpakaian hitam dan yang lainnya seperti sambaran petir dan melancarkan serangan sengit ke arah mereka. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan penuhnya. Telapak tangannya yang dipenuhi dengan wawasan dao dari dua elemen dan wawasan dao tentang hidup dan mati terus berjatuhan. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan sepertinya mampu menembus langit. Pria berpakaian hitam, pria tua berambut putih, dan yang lainnya memuntahkan darah dan terpaksa mundur terus-menerus. Empat kaisar binatang tempur level 3 dari klan iblis sejati terluka parah oleh telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Mereka jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah dan hampir kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertarungan. Teknik surga setan sejati. Serangan mereka benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng. Kaisar binatang tempur level 4 dari pria berpakaian hitam dan pria tua berambut putih segera menyalakan kekuatan garis keturunan mereka dan berubah menjadi di menki yang mengepul untuk menyerang Ye Chen Feng. Pedang iblis sejati. Keduanya melepaskan di menki di tubuh mereka secara ekstrim. Mereka segera memadatkan dua pedang iblis yang seluruhnya terbuat dari di menki dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Mendobrak wawasan 10 ribu dao dengan kekuatan. Menghadapi jurus pamungkas keduanya, Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk menahan serangan. Dia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk mematahkan gerakan pamungkas keduanya. Tinju langit matahari besar. Setelah itu, Ye Chen Feng melepaskan wawasan dao dari 5 elemen secara ekstrim. Dia meledakkan dua tinju yang seperti terik matahari. Mereka mendistorsi ruang dan meledak ke arah mereka berdua. Teknik surga setan sejati, segel ki setan. Merasakan aura kematian dari Skyfire Fish of the Gritsun, pria berpakaian hitam dan pria tua berambut putih itu segera mengendalikan di menki dan dao insides mereka untuk menyegel ruang dan memblokir serangan Skyfire Fish of the Gritsun. Gemuruh. Kedua tinju yang seperti terik matahari meledak di depan mereka berdua. Wawasan dao yang menakutkan merobek di menki yang menyegel ruang dan mengguncang darah dan ki mereka, menyebabkan mereka mundur. Sebelum mereka memiliki kesempatan untuk beristirahat, Ye Chen Feng muncul di belakang mereka seperti hantu. Dia melepaskan kekuatan yang kuat dan meledakkan mereka di punggung mereka. Retakan. Suara dua tulang patah bisa terdengar. Pria berpakaian hitam dan punggung pria tua berambut putih itu dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Mereka memuntahkan melihat pria berpakaian hitam dan pria tua berambut putih yang terkuat di antara mereka menjadi kaisar binatang tempur tingkat empat. Dikalahkan, empat kaisar binatang tempur tingkat tiga lainnya dari suku setan sejati melarikan diri dengan panik. Mati. Mata Ye Chen Feng menembakkan sinar cahaya dan mengunci mereka berempat. Empat sinar pedang yang sangat tajam menebas langit. Mereka terjalin dengan sepuluh lapisan pedang dao. Mereka langsung terbelah menjadi dua dari ujung kepala sampai ujung kaki, membunuh mereka di tempat. Setelah itu, Ye Chen Feng terus menyerang. Dia menjalin pola dao dan meledakkan pria berpakaian hitam dan pria tua berambut putih. Dia menyeberburuk luka mereka dan menyebabkan mereka kehilangan kekuatan tempur mereka. Mereka jatuh ke tanah dengan lemah dan memuntahkan darah. Hem, lumayan, lumayan. Aku menangkap dua ekor ikan besar lagi. Ye Chen Feng memandang pria berpakaian hitam dan pria tua berambut putih yang memuntahkan darah dan terluka parah. Dia merenung sejenak dan berkata, Ayo, beritahu saya berapa banyak poin yang Anda hargai. Jika Anda tidak layak, saya akan mengirim Anda ke dunia berikutnya. Anda. Pria berpakaian hitam itu sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap bahwa dia tidak hanya gagal menyelamatkan mereka, tetapi dia juga akan disandara. Penghinaan ini membuatnya merasa sangat malu hingga ingin mati. Hentikan omong kosong itu. Aku akan membunuh siapapun yang berani melontarkan omong kosong. Ye Chen Feng melotot dan memperingatkan dengan keras, kalian berdua, kalian masing-masing meminta 30 juta poin dari keluarga sebagai tebusan. Kalian bertiga, kalian masing-masing meminta 10 juta poin dari keluarga sebagai tebusan. Ye Chen Feng, yang baru saja memeras 45 juta poin, kecanduan. Dia terus memeras suku setan sejati. 895. Utusan Iblis Agung kami ingin berbicara denganmu. Tes iklan Watermark. Tes iklan Watermark. Di bawah paksaan Ye Chen Feng yang menggetarkan, pria berpakaian hitam, yang telah disiksa sampai berada di antara hidup dan mati, tidak punya pilihan selain dengan patuh mengeluarkan mutiara komunikasinya dan mengirim pesan ke utusan setan besar yang bertugas menjaga Star All Heaven City, meminta poin. Berikan padaku. Ye Chen Feng mengambil mutiara komunikasi dari tangan pria berpakaian hitam itu dan memerintahkan, jika Anda tidak ingin mereka mati, patuhi saya 100 juta poin. Jika tidak, saya jamin mereka tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Mendengar Ye Chen Feng meningkatkan tebusan, pria berpakaian hitam dan yang lainnya hampir muntah darah. Mereka khawatir utusan setan besar akan membayar harga setinggi itu untuk mereka. Lagi pula, klan iblis sejati harus mengambil 100 juta poin. Berat, aku tidak peduli siapa kamu, tapi aku dapat dengan jelas memberitahumu bahwa di seluruh benua Singluo, tidak ada orang yang berani memerasku. Kata Grid Demon Envoy dengan murung. Baiklah, aku akui bahwa kamu sangat galak dan tak terkalahkan. Tapi, terus kenapa? Apakah Anda akan menggigit saya? Ye Chen Feng dengan acu tak acu berkata, hentikan omong kosong. 100 juta poin. Jika kurang 1 poin maka aku akan membunuh mereka. Anda. Kapan utusan setan besar pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berharap bisa menjangkau dan mencekik Ye Chen Feng melalui mutiara komunikasi. Itu, utusan iblis hebat, bukan. Waktu semua orang sangat berharga, jadi jangan cerewet. Apakah kamu akan memberiku poin atau tidak? Ye Chen Feng dengan tidak sabar mendesak. Berat, jika kamu menyakiti mereka maka aku berjanji untuk memusnahkan seluruh keluargamu. Utusan setan besar mengancam dengan marah. Ah. Tepat ketika suara utusan setan besar jatuh, Dao dari lima elemen menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, mengembun menjadi tangan Dao. Itu membawa tekanan yang menyesakan saat itu dengan kejam menghancurkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di samping wanita mempesona itu, langsung menghancurkan tubuhnya dan mengirimnya ke alam baka. Apakah kamu mendengar itu? Saya membunuh orang-orang Anda, tetapi apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Ye Chen Feng berkata dengan dingin, jadi sebaiknya Anda tidak memprovokasi saya. Jika Anda mengganggu saya, saya akan mengirim mereka ke neraka satu persatu. Tidak, jangan bunuh kami. Selama kamu membiarkanku pergi, aku bersedia melayanimu sebagai budakmu. Aku bersedia memberikan semua yang kumiliki. Wanita mempesona itu tidak ingin mati. Setelah menyaksikan pembunuhan tanpa ampun Ye Chen Feng, hatinya sudah lama runtuh. Wajahnya yang cantik menjadi pucat saat dia memohon belas kasihan, berdoa agar Ye Chen Feng mengampuni hidupnya. Namun, Ye Chen Feng tetap tidak tergerak oleh permohonan belas kasihan wanita yang memikat itu. Niat membunuhnya semakin tebal dan tebal saat dia dengan dingin memperingatkan, aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan, jangan salahkan aku karena terus membunuh. Berat, aku dapat dengan jelas memberitahumu bahwa kami berasal dari suku iblis sejati. Bahkan Istana Putih, Jiang, dan Jasper tidak akan berani menyinggung kami. Mendengar Ye Chen Feng mulai menghitung, utusan setan besar segera menjadi cemas. Dia mengumumumkan identitasnya untuk menekan Ye Chen Feng. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Chen Feng sudah mengetahui identitas mereka. Utusan setan darah, yang merupakan kaisar binatang tempur level 5, bahkan telah mati di tangan Ye Chen Feng. Suku iblis sejati, aku belum pernah mendengarnya, Ye Chen Feng dengan sengaja berkata, sekarang, hitungan ketiga telah berlalu. Menurutmu siapa yang harus aku kirim ke neraka? Kamu kalau begitu, kamu sudah menjadi sekantong tulang tua dan tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Mengapa kamu tidak mati lebih awal dan bereinkarnasi? Tatapan tajam Ye Chen Feng menyapu wanita memikat dan yang lainnya. Akhirnya, dia memusatkan pandangannya pada lelaki tua berambut putih yang terluka parah yang baru saja mengancam akan membunuhnya. Cih! Cahaya pedang yang tajam melintas. Niat pedang terkondensasi dari pola pedang dao memotong tubuhnya, membelahnya menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana dan dia tewas di tempat. Berat, aku bersumpah akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Mendengar jeritan sengsara yang datang dari mutiara komunikasi, utusan iblis besar menjadi sangat marah. Dia seperti singa yang marah saat dia mengaum dengan keras pada mutiara komunikasi. Sepertinya kamu tidak akan menggunakan seratus juta poin untuk menebus hidup mereka. Kalau begitu, aku akan mengirim mereka ke neraka, kata Ye Chen Feng acuh tak acuh. Tidak, jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku, teriak wanita pemikat itu putus asa. Tunggu, beritahu aku di mana kamu berada. Aku akan membawa seratus juta poin untuk menebusnya, utusan setan besar dengan paksa menekan amarah di hatinya dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, aku akan menunggumu di hutan bambu hitam di barat laut Triplet Thunder Dominion. Tapi jika kamu berani memainkan trik apapun, jangan salahkan aku karena kejam. Ye Chen Feng memberitahu utusan setan besar lokasinya dan memberinya peringatan dingin sebelum menutupmu tiara komunikasi. Menurutmu bagaimana aku harus berurusan denganmu? Ye Chen Feng dengan dingin berkata dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi tiga orang yang seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Jangan, jangan main-main. Utusan setan besar pasti akan menggunakan seratus juta poin untuk menebus hidup kita. Melihat mata sedingin S. Ye Chen Feng, wanita yang memikat itu sangat ketakutan sehingga semua darah terkuras dari wajahnya. Dia terus-menerus memohon belas kasihan. Apakah kamu benar-benar percaya dia akan menggunakan seratus juta poin untuk menebus hidupmu? Apakah Anda benar-benar berpikir dia akan begitu jujur? Bibir Ye Chen Feng melengkung membentuk senyuman. Dia dengan dingin berkata, jika aku tidak salah, dia akan membawa sejumlah besar master untuk membunuhku. Tidak, itu tidak akan terjadi. Utusan setan besar tidak akan menyerah pada kami untuk seratus juta poin. Harap tunggu sebentar lagi. Wanita memikat itu terisak saat dia memohon. Baiklah, jangan menipu dirimu sendiri. Ye Chen Feng tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan mereka. Dia berjalan di belakang pria berpakaian hitam yang terluka parah dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk menembus lautan spiritualnya dengan paksa. Feng! Saat kekuatan otak pemakan dewa memasuki lautan spiritual pria berpakaian hitam itu, itu segera meledakan mantra di laut spiritualnya, menghancurkan kepalanya. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada mantra di lautan spiritualmu? Ye Chen Feng melirik pria berpakaian hitam yang kepalanya meledak dan terbaring di genangan darah. Dia perlahan berjalan menuju dua wanita yang berteriak. Peng! Peng! Dua suara ledakan bergema, dan kepala kedua orang itu juga diledakan oleh mantra pembatasan jiwa. Kemudian, mereka jatuh lemas ke dalam genangan darah dan mati. Setelah membunuh semua ahli dari suku setan sejati, Ye Chen Feng mengambil barang-barang mereka dan menggunakan darah mereka untuk meninggalkan delapan kata berdarah di tanah, saya lelah menunggu, saya tidak peduli, saya tidak akan menemukan. Setelah meninggalkan kata-kata ini, sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng saat dia dengan cepat terbang keluar dari hutan bambu hitam. Ye Chen Feng baru saja terbang keluar dari hutan bambu hitam ketika jiwanya yang kuat segera merasakan aura utusan setan besar. Dia tidak ragu untuk bersembunyi di cermin semesta. Tutup hutan bambu hitam, jangan biarkan satu nyamuk pun lolos. Terbang di atas hutan bambu hitam, utusan setan besar mengenakan jubah hitam dengan pola awan. Wajahnya suram dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Washu, washu, washu. Tepat ketika suara utusan setan besar jatuh, ada suara yang menusuk telinga ketika puluhan master eras setan sejati terbang ke hutan bambu hitam. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat dan menutup seluruh hutan bambu hitam. Ketika utusan setan besar mengikuti aroma darah yang kental dan tiba di tempat di mana wanita mempesona dan yang lainnya telah meninggal dan melihat kata-kata yang ditinggalkan Ye Chen Feng di tanah, kemarahan yang mengepul meletus dari dadanya seperti gunung berapi. Nafasnya menjadi cepat dan paru-parunya terasa seperti akan meledak karena marah. Penjahat yang penuh kebencian, jika aku tidak membunuhmu maka aku bukan manusia. Utusan setan besar hanya bisa mengaum. Dia menghadap ke langit dan melolong. Gelombang suaranya yang mengepul seperti guntur dari langit tertinggi, bergema di malam yang gelap gulita untuk waktu yang lama. 896. Kupikir utusan setan besar akan menjadi gila karena marah ketika dia melihat kata-kata yang kutinggalkan. Uji iklan tanda air. Tes iklan tanda air. Ye Chen Feng, yang bersembunyi di cermin semesta, tersenyum tipis. Bayangan wajah terdistorsi dari Great Demon Envoy muncul di benaknya. Aku bertanya-tanya berapa banyak poin yang ada pada barang-barang milik orang-orang itu. Ye Chen Feng memeriksa pria berpakaian hitam dan barang-barang lainnya satu per satu dan memperoleh 13 juta poin lagi. Selain 45 juta poin yang dia peras, Ye Chen Feng masih memiliki sisa sekitar 40 juta poin dari babak sebelumnya. Ye Chen Feng sekarang memiliki hampir 100 juta poin. Cukup memasuki starfield dan berpartisipasi dalam lelang yang diadakan di sana. Namun, setelah kejadian ini, token identitasnya tidak dapat digunakan lagi. Ye Chen Feng hanya bisa menggunakan token identitas ketiganya dan terus berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri untuk mengumpulkan kemenangan. Untungnya, dia tidak lagi membutuhkan poin. Mengumpulkan poin secara perlahan selama dua bulan sudah cukup baginya untuk menjadi pakar bintang emas. Selain 13 juta poin, Ye Chen Feng juga secara tak terduga memperoleh dua pil dao besar, dua botol air pengembalian surgawi yang berharga, sepuluh pil sudodao yang aneh, puluhan ribu kristal jiwa tingkat puncak, dua alat kuasi dao, beberapa puncak surgawi tingkat alat, dan harta karun lainnya dari cincin alam semesta pria berpakaian hitam dan lainnya. Setelah mengumpulkan barang-barang semua orang, Ye Chen Feng duduk di inti cermin semesta, di mana energi roh mendekati keadaan cair dan terus mengolah seni kejutan. Seni pingsan sangat sulit untuk dikembangkan. Namun, Ye Chen Feng, yang memiliki otak pemakan dewa, hanya menggunakan empat hari untuk menguasainya sepenuhnya. Dia mencari raja pembantaian, yang baru saja menerobos ke alam kaisar binatang level 4 untuk menguji kekuatan seni pingsan. Setelah menguasai kota pembantaian selama ratusan tahun, raja pembantaian telah memurnikan sejumlah besar benda spiritual langit dan bumi. Akumulasi dan fondasi kultivasinya melampaui prajurit biasa, dan jiwanya bahkan lebih kuat. Namun, ketika dia diserang oleh seni pingsan Ye Chen Feng, jiwanya masih terasa pusing selama hampir sedetik. Meski satu detik tidak lama, dalam pertarungan antar ahli, detik ini sudah cukup untuk mengubah hasil pertarungan. Setelah menyaksikan kekuatan seni vertigo, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Dia tidak menyembunyikan apapun dan mengajarkan metode penanaman seni vertigo kepada ikan roh, raja pembantaian, dan Fu Qing Shan. Sudah tujuh hari sejak kematian wanita mempesona itu dan yang lainnya, Ye Chen Feng merasa bahwa dunia luar seharusnya sudah tenang. Pada malam yang gelap gulita, dia mengendalikan pola dao ilusi dan mengubah penampilannya. Dia diam-diam meninggalkan alam semesta dan kembali ke wilayah Guntur tiga kali. Dia segera pergi ke pavilion Guntur dan menyewa kamar Guntur selama dua bulan sebagai penginapan sementara. Keesokan paginya, Ye Chen Feng mengambil token identitas barunya dan pergi ke battle arena untuk mulai bertarung lagi. Strategi pertempurannya sama seperti terakhir kali. Dia menekan kekuatannya ke tingkat raja binatang penentang kelas lima dan bertarung dengan setiap lawan selama ratusan atau bahkan ribuan gerakan. Ini membuat orang lain tidak bisa melihat kekuatannya yang sebenarnya. Sama seperti Ye Chen Feng berpartisipasi dalam battle arena setiap hari dan perlahan-lahan mengumpulkan kemenangan beruntunnya, Sabing Yun dan Grid Law Protector dari True Demon Rache bekerja sama dan melakukan pembersihan menyeluruh dari seluruh Singluo Heaven City. Keempat jalur kenaikan langsung ditutup. Sejumlah besar orang yang mencurigakan ditangkap oleh para ahli Singluo Heaven City dan dipenjarakan di penjara. Keamanan seluruh Singluo Heaven City berada pada level tertinggi. Kecuali beberapa murid yang memiliki hubungan dekat dengan kota surga Singluo, para jenius dari kekuatan lain semuanya ditolak di depan pintu. Adapun Ye Chen Feng yang berada di lapisan ketiga domain Guntur, dia telah diselidiki dua kali dalam sebulan. Untungnya, token identitas yang diberikan klan Bai sangat bersih, sehingga para ahli Singluo Heaven City tidak menemukan masalah. Waktu berlalu, dan dua bulan berlalu dalam sekejap. Dalam satu setengah bulan ini, Ye Chen Feng bertarung dengan mantap dan mantap. Dia menyelesaikan lima puluh kemenangan berturut-turut tanpa mengungkapkan apapun dan menjadi penggarap bintang emas dengan cara yang sangat sederhana. Selama waktu ini, Singluo Heaven City yang tidak stabil secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Ecelon atas Singluo Heaven City mulai bersiap sepenuhnya untuk lelang Starfield yang akan datang. Sudah hampir sebulan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyelesaikan delapan puluh kemenangan beruntun. Ye Chen Feng menghitung waktu dan terus menjatuhalkan pertandingan dan berpartisipasi di battle arena setiap hari. Meskipun Ye Chen Feng menghadapi tantangan yang lebih kuat menjelang akhir, dan tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar setengah langkah, dia masih menggunakan 20 hari untuk bertarung lebih dari 3.000 putaran. Setelah mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, dia menyelesaikan kemenangannya yang ke-80 berturut-turut. Dan prestasi ini akhirnya menarik perhatian Ecelon atas wilayah Guntur Timur. Pelindung Jin, apa latar belakang Heian yang baru saja meraih 80 kemenangan beruntun. Dari kekuatan mana dia berasal? Tuan wilayah-wilayah Guntur Timur, Luohou, mengenakan jubah emas gelap. Dia tinggi dan kokoh, dengan rambut hitam panjang yang dengan santai menutupi bahunya. Wajahnya bersudut, dan di bawah kulit perunggu menyembunyikan kekuatan yang kuat. Dia melihat dis gambar jiwa di tangannya dan bertanya dengan suara rendah. Gambar yang muncul di Seoul Image Dis adalah adegan Ye Chen Feng mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dan mendapatkan kemenangannya yang ke-80. Menurut penyelidikan kami, Heian dicurigai sebagai murid dari kultifator nakal benua Singluo kami, Tao Is Si. Dia diberkahi dengan kekuatan luar biasa. Dia mengalahkan Jiagujian yang merupakan Kaisar binatang level 1 dengan mengandalkan daya tahan dan daya tahannya yang luar biasa. Dia akhirnya menghabiskan kekuatan jiwa Jiagujian dan memperoleh kemenangan terakhir. Pelindung Jin, yang kurus, memiliki rambut emas dan tato laba-laba beracun di lehernya, lapor. Murid Tao Is Si, Luo Ho sedikit mengernyit. Dia mengetukkan jarinya di sandaran tangan dan berkata, jika saya ingat dengan benar, Tao Is Si sudah mati. Ya, Tao Is Si sudah mati. Heian harus menjadi satu-satunya murid yang ditinggalkannya. Pelindung Jin menganggup dan berkata, belum lama ini, ketika kota langit Singluo kita sedang kacau, identitasnya juga diselidiki. Tidak ada masalah. Pelindung Jin, saya tertarik dengan Heian ini. Bantu saya menyampaikan pesan kepadanya. Katakan padanya bahwa saya sangat mengaguminya. Tanyakan apakah dia bersedia menjadi bawahan saya. Jika dia mau, saya bisa memberinya sejumlah besar sumber daya kultivasi. Kata Luo Ho dengan senyum jahat. Ya, aku akan pergi dan menemukannya sekarang. Saya pikir jika dia tahu bahwa Tuhan Wilayah menyukai dia, dia akan sangat gembira. Setelah itu, pelindung Jin pergi dan pergi ke pavilion guntur sewaan Ye Chen Feng. Tuan Mudayan, seseorang mencarimu. Ye Chen Feng baru saja kembali ke pavilion guntur setelah berkeliling pasar. Orang yang bertanggung jawab atas pavilion guntur segera menghentikannya. Siapa yang mencariku? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Aku sedang mencarimu. Pelindung Jin, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki tato laba-laba di lehernya, berjalan keluar dari aula belakang dan berkata perlahan. Dia memberikan perasaan jahat. Anda. Ye Chen Feng memandang pelindung Jin, yang merupakan kaisar binatang kelas 2, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Saya pelindung wilayah guntur timur. Anda bisa memanggil saya pelindung Jin. Tujuan kunjungan saya hari ini adalah untuk mengundang Anda bergabung dengan wilayah guntur timur atas nama penguasa wilayah. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Pelindung Jin berkata dengan senyum arogan. Maaf, aku tidak berniat bergabung dengan kekuatan apapun saat ini. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolaknya secara langsung. Kamu benar-benar tidak ingin mempertimbangkannya. Pelindung Jin tidak menyangka Ye Chen Feng akan menolak. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan agak sedih, ini adalah keberuntungan Anda bahwa Master Domain menghargai Anda. Selain itu, jika Anda menjadi bawahan Master Domain, Anda dapat menikmati semua sumber daya kultivasi di wilayah guntur tiga lapis ini. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hal yang baik seperti itu sudah cukup untuk membuat setiap pembudidaya menjadi gila. Maaf, saya akan berkultivasi. Jika tidak ada yang lain, Anda bisa kembali. Setelah itu, pelindung Jin yang semakin suram dan kembali ke pavilion petir sewaan. Sialan, orang yang tidak menghargai. Kamu hanya bisa menunggu untuk dihancurkan setelah menolak penguasa wilayah. Mata pelindung Jin berkilat dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan suara suram. 897 Yah, kenapa kamu kembali sendirian? Dimana Heian? Kenapa dia tidak ikut denganmu untuk menemuiku? Luo Hou, yang sedang berbaring diperlukan seorang wanita gemuk dan menikmati pijatan, membuka matanya. Melihat penjaga Jin yang suram kembali sendirian, dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Tuan wilayah, Heian terlalu sombong. Dia menolak untuk bergabung dengan kita. Penjaga Jin membesar-besarkan ceritanya, dengan sengaja mencoreng reputasi Yechen Feng. Bocah yang sangat menarik. Beraninya dia memandang rendah wilayah guntur timurku. Mata Luo Hou berkilat dengan niat membunuh. Dia menunjukkan senyum sinis dan berkata, Pergilah, sampaikan pesananku. Minta pemimpin Sabre untuk menghadapinya. Jika dia menolak untuk bergabung dengan wilayah guntur timurku, maka tidak perlu menahannya. Iya, Tuan wilayah, saya akan mengaturnya sekarang. Pelindung Jin mengungkapkan senyum dingin dan dengan cepat mundur. Tuan Domen, jangan repot-repot dengan bocah yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Ayo kembali ke kamar kita dan biarkan Ruer melayanimu dengan baik, kata seorang wanita menawan dengan sosok menggerahkan yang mengenakan pakaian tipis. Krok kasa. Haha, kamu sangat perhatian. Luo Hou tertawa terbahak-bahak dan mengambil wanita montok itu, yang memiliki tatapan lembut di matanya, dipinggang, dan berjalan menuju kamar tidur. Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut tumpah ke ruang guntur, membangunkan Ye Chen Feng, yang menyerap kekuatan guntur dan mengeraskan tubuhnya dari kultivasinya. Setelah menolak undangan Luo Hou kemarin, Ye Chen Feng memiliki firasat bahwa pertarungan hari ini tidak akan mudah. Namun, dia tidak peduli. Setelah mandi dan berganti pakaian, dia datang ke arena lebih awal. Ketika Ye Chen Feng berdiri di arena seperti tombak baja, beristirahat dengan mata terpejam sambil menunggu lawan hari ini, seluruh arena tiba-tiba menjadi ribut. Pandangan hampir semua orang tertarik oleh seorang pria jangkung dan kokoh yang memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang berotot dan membawa enam pedang besar dengan berbagai bentuk dan kualitas di punggungnya. Langkah kakinya berat dan langkah kakinya tertarik padanya. Pemimpin sabar, mengapa dia ada di sini? Bukankah dia menyegel pedangnya selama dua tahun dan tidak berpartisipasi dalam pertarungan? Iya, pemimpin sabar telah menyegel pedangnya setelah menyelesaikan seratus kemenangan berturut-turut dan menjadi penggarap bintang berlian. Apakah dia akan bertarung lagi hari ini? Sudah dua tahun sejak kita terakhir bertemu. Kekuatan sabar chief ini menjadi semakin tak terduga. Dengan kekuatannya, aku khawatir dia bisa masuk dalam peringkat 50 ahli teratas di Starfield. Melihat Daokui muncul di area kompetisi dan berjalan menuju ring duel, seluruh penonton yang berdiri menjadi gempar. Banyak orang mengungkapkan ekspresi heboh, heboh bisa menyaksikan pertandingan Daokui. So, Daokui dengan dingin menatap Ye Chen Feng. Tubuhnya melintas, dan dia memberikan tekanan yang kuat saat dia muncul di depan Ye Chen Feng. Dia melepaskan auranya tanpa menahan dan menekan Ye Chen Feng. Jadi pemimpin pedang datang untuknya. Huh, apakah Heian itu menyinggung seseorang? Dia benar-benar mengeluarkan blade chief. Sepertinya rentetan kemenangannya akan segera berakhir. Itu tidak berhenti, ada kemungkinan 90% dia akan dibunuh oleh pemimpin pedang. Melihat dua orang berdiri di arena, saling berhadapan, banyak orang bersimpati dengan Ye Chen Feng. Hampir tidak ada yang percaya bahwa dia akan tertawa terakhir. Itu karena hanya aura yang dilepaskan kepala suku sabar membuat mereka merasa gentar. Kaisar binatang tempur peringkat dua puncak. Melihat Daokui, yang tubuhnya yang kuat dipenuhi bekas luka, yang ototnya dipenuhi dengan kekuatan besar, dan yang membawa enam pedang di punggungnya, Ye Chen Feng tidak senang atau sedih. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kamu pasti akan kalah dalam tiga gerakan. Daokui dengan dingin berkata sambil menatap Ye Chen Feng, yang tampaknya hanya menjadi kaisar binatang tempur peringkat lima. Bagaimana jika kamu tidak bisa mengalahkanku dalam tiga langkah? Ye Chen Feng samar-samar tersenyum dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Kalau begitu empat langkah, kata Daokui dengan dingin. Kamu sangat membosankan. Kata Ye Chen Feng agak terdiam. Dia mengeluarkan sepasang kapak Peak Great Heaven Tier yang beratnya puluhan ribu kilogram. Aku selalu memperlakukan orang mati seperti ini. Saat Daokui berbicara, kenam pedang yang ditutupi Rune Kuno di punggungnya merasakan niat membunuh yang meningkat di tubuhnya dan menjadi gelisah. Mencacah. Daokui meraung dan salah satu pedang terbang secara otomatis. Dia memegang pedang dengan Rune Kuno di satu tangan dan menebas Ye Chen Feng dengan aura pedang yang mengejutkan. Saat pedang menebas, udara menjadi tergesa-gesa dan dengan panik menyatu dengan pedang, tanpa terasa meningkatkan kekuatan pedang. Sangat kuat. Kekuatan serangan Daokui menjadi sangat menakutkan. Bahwa Heian seharusnya tidak mampu menahan tiga gerakan darinya. Menggunakan pedang untuk memasuki Dao. Pertumbuhan Daokui telah mencapai tingkat yang tidak bisa kita perkirakan. Melihat Daokui menebas dengan pedangnya dan meninggalkan bekas pedang yang dalam di udara, penonton di tribun menghirup udara dingin dan menunjukkan ekspresi ngeri. Pergeseran hantu. Ye Chen Feng tidak menerima serangan Daokui secara langsung. Tubuhnya berkedip sedikit dan langsung menciptakan beberapa bayangan saat dia mengelak ke samping. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa mengelak. Aura Daokui meningkat sekali lagi. Dia mengeluarkan kedua pedangnya dan kekuatan yang menakjubkan muncul dari telapak kakinya. Di bawah tatapan kaget penonton, dia meluncurkan serangan yang sangat cepat ke arah Ye Chen Feng. Saber sungai hebat. Daokui menebas dengan dua pedangnya yang membawa kekuatan gunung dan sungai. Lapis demi lapis, mereka menebas ke arah Ye Chen Feng, menutup ruang di sekitar tubuhnya untuk menghindar. Menggunakan kekuatan untuk menghancurkan kekuatan. Melihat cahaya pedang yang berkedip, Ye Chen Feng tidak mencoba mengelak lagi. Sebaliknya, dia meledak dengan kekuatan hampir 20 juta jin dan menggunakan kedua kapaknya untuk menghadapi serangan itu. Dia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk melepaskan serangan Daokui. Gila, Heian ini benar-benar gila. Dia sebenarnya ingin menyerang Daokui secara langsung. Sepertinya pertempuran ini akan berakhir lebih awal. Ledakan. Ledakan. Dua kapak Ye Chen Feng menebang sabar sungai besar dengan kekuatan gunung dan sungai. Suara ledakan terdengar di mana-mana, dan sinar cahaya ditembakkan. Kekuatan Qi yang kuat berbenturan dengan keras melawan cahaya pembatasan, menyebabkan riak muncul. Ledakan. Ledakan. Mengandalkan kekuatannya untuk mengobrak abrik serangan Daokui, Ye Chen Feng, yang telah menekan kerajaannya ke tingkat raja binatang peringkat 5, terpaksa mundur beberapa langkah dan memuntahkan seteguk darah. Apa? Dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokir serangan Daokui. Heian ini memang layak menjadi ahli dengan 80 kemenangan beruntun. Dia memang memiliki beberapa keterampilan. Kuharap dia bisa menimbulkan masalah bagi Daokui dan mari kita nikmati menontonnya. Aku tidak berharap kamu tidak menjadi sampah. Melihat Ye Chen Feng, yang telah menghancurkan sabar sungai besar dan kehilangan kendali atas tubuhnya, Daokui sedikit mengernyit. Dia menggunakan gerak kaki yang aneh dan terus menyerang Ye Chen Feng dengan dua pedangnya. Di bawah serangannya yang sangat cepat, seluruh arena pertempuran dipenuhi dengan bayangan pedang yang menyilang, yang langsung menelan Ye Chen Feng. Menghadapi lampu pedang yang datang dari segala arah, Ye Chen Feng menggunakan kedua kapaknya untuk melakukan serangan balik dengan mudah. Mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia terus menghancurkan lampu pedang. Setelah serangkaian serangan sengit, serangan Daokui sekali lagi dihancurkan oleh kekuatan Ye Chen Feng. Wajah tanpa ekspresi Daokui mengungkapkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Tubuh yang kuat, kekuatan yang luar biasa. Daokui tahu betapa menakutkannya putaran serangan itu. Bahkan kaisar binatang peringkat tiga yang normal akan merasa sulit untuk memblokirnya. Namun, Ye Chen Feng hanya membayar harga cedera ringan untuk memblokirnya. Ini membuat Daokui cukup terkejut. Namun, dia tidak memperlambat serangannya dan terus menyerang Ye Chen Feng dengan dua pedangnya. Dia ingin melukai Ye Chen Feng sekaligus dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Serangan Daokui menjadi semakin ganas dan tak terduga. Namun, dengan jiwa Ye Chen Feng yang kuat, dia dapat dengan mudah melihat titik lemah Daokui. Dia terus menyerang dan menyela serangan terus menerus Daokui, membuat Daokui merasa sangat tidak nyaman. Lambat laun, Daokui yang merasa tangan dan kakinya diikat, kehilangan kesabarannya. Dengan pikiran, dia menggunakan dua pedang berat rune kuno dan menggunakan jiwanya untuk mengendalikan mereka untuk melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. 898. Aura Saber Lipat 4. Teriak Daokui. Keempat pedang kuno berubah menjadi empat sungai panjang cahaya pedang, ditumpuk bersama, dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan aura yang mengejutkan. Serangan pedang ini tumpang tindih, naik dan turun satu demi satu. Seluruh ruang dipengaruhi oleh Saber Aura empat kali lipat, jatuh ke dalam kekacauan. Sejumlah besar udara meledak dari tebasan itu. Langkah Daokui bisa dikatakan sangat menakutkan. Itu sangat cepat sehingga hampir tidak ada celah. Namun, jiwa Ye Chen Feng terlalu kuat. Dia dengan mudah melihat kelemahan Saber Aura empat kali lipat dan memotong dengan kedua kapak. Bang, bang. Hubungan antara empat pedang kuno terputus oleh kapak Ye Chen Feng. Saber Aura empat kali lipat, yang cukup kuat untuk melukai kaisar monster pertempuran peringkat tiga, hancur di udara. Hem. Daokui sedikit mengernyit. Dia tidak berharap Ye Chen Feng mematahkan gerakan pembunuhannya dengan begitu mudah. Jejak keheranan muncul di wajahnya yang dingin dan sombong. Ketika penonton di tribun penonton melihat adegan ini, mereka mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tidak peduli bagaimana mereka memeras otak mereka, mereka tidak dapat mengetahui bagaimana dua gerakan Ye Chen Feng yang tampaknya biasa dapat dengan mudah mematahkan empat lapisan gerakan pedang kepala Sabre. Enam Saber dilepaskan, seratus gunung Saber. Merasakan bahwa Ye Chen Feng jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan, Daokui tidak lagi menahan diri. Dengan pikiran, dia menggunakan dua pedang kuno yang tampak aneh, satu hitam dan satu merah, mengendalikan enam pedang kuno pada saat yang sama untuk menyerang Ye Chen Feng. Lampu Saber, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, menebas, saling tumpang tindi seperti gunung pedang. Niat pedang begitu kuat sehingga kekosongan itu penuh dengan lubang. Melihat gunung seratus Saber Daokui mendatanginya, Ye Chen Feng segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Dia langsung melihat satu-satunya kelemahan gunung pedang dan melemparkan kapak yang berat di tangannya. Bang! Kapak berat, yang berisi kekuatan 20 juta jin, menghantam satu-satunya kelemahan gunung Saber seperti pisau panas menembus mentega. Kekuatan yang kuat langsung menghancurkan gunung pedang. Setelah itu, Ye Chen Feng melompat ke udara, seluruh tubuhnya menyatu dengan kapak berat lainnya di tangannya, berubah menjadi kapak raksasa yang dapat membelah langit dan membelah bumi. Dengan satu ayunan kapak, dia menembus gunungan pedang seratus lapis yang telah dilepaskan Daokui. Apa? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Jurus membunuh Daokui dipatahkan satu demi satu. Lalu bagaimana He Yan melakukannya? Mungkinkah dia sangat familiar dengan jurus yang digunakan Daokui? Anda tahu kelemahan dari jurus-jurus ini? Menyaksikan pertempuran di depan mereka, terengah-engah terdengar dari tribun. Semua orang terpana dengan metode mengejutkan Ye Chen Feng. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Kamu layak mendapatkan serangan kekuatan penuhku. Serangannya dipatahkan satu demi satu. Mata kepala Saber bersinar dengan cahaya dingin. Kekuatan Saber yang berat dan tajam dilepaskan dari tubuhnya, mengembun menjadi hantu pedang kuno di belakangnya. Saber Dao, Cakra Wala Ketujuh Merasakan aura Saber Dao yang datang dari tubuh Daokui, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kaget. Dia tidak menyangka Daokui telah mengolah Saber Dao sedemikian rupa. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan stun art. Ye Chen Feng tidak ingin mengekspos terlalu banyak kekuatannya. Tubuhnya sedikit berkedip saat dia berinisiatif mendekati Daokui. Mati Ketika Daokui melihat bahwa Ye Chen Feng berani mendekat, dia meraung dan menggabungkan 70 pola pedang Dao ke dalam 6 pedang kuno. Dia melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng dan mengakhiri pertempuran. Menggunakan Saber Dao Cakra Wala Ketujuh, kekuatan serangan Daokui telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Namun, reaksi Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Menggunakan form Shifting Shadow, dia menghindari serangan fatal 6 pedang kuno. Setelah itu, semangat jiwa Ye Chen Feng meletus. Itu seperti palu berat yang menghantam pikiran Daokui, menyebabkan roh jiwanya bergetar hebat. Itu menghasilkan rasa pusing yang intens dan dengan paksa mengganggu serangan Daokui. Telapak tangan penghancur awan. Ye Chen Feng maju selangkah, dan 20 juta pon kekuatan menyembur keluar dari tinjunya. Kekuatan serangan yang kuat diperkuat dan dicetak dengan kejam di dada Daokui. Off. Pertahanan Daokui dipatahkan, dan kekuatan yang kuat melonjak ke tubuhnya seperti air pasang, melukai tubuhnya. Dadanya amruk, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Daokui terluka, dia sebenarnya dilukai oleh Heian. Surga, Heian itu tidak bisa benar-benar mengalahkan Daokui, kan? Menyaksikan Daokui memuntahkan darah dari serangan Ye Chen Feng dan mundur dalam kekalahan, penonton di tribun penonton benar-benar terpana. Arena yang sebelumnya berisik segera menjadi sunyi. Kamu, kekuatan apa yang kamu gunakan? Daokui yang sudah sembuh, bertanya dengan kaget sambil mencengkeram dadanya yang terluka parah. Kirim ke saya, dan saya akan memberi tahu Anda. Bakat Daokui sangat tinggi. Dia telah mengembangkan sabar Dao ke Cakrawala ke-7. Di masa depan, jika dia terus meredam dirinya sendiri, perkembangannya tidak akan terbatas. Ini membuat Ye Chen Feng ingin menaklukkan Daokui. Jangan pernah memikirkannya. Daokui yang sombong meraung dan terus meletus dengan sabar Dao Cakrawala ke-7. Mengontrol enam pedang kuno, dia menggunakan jurus pembunuhan paling sengit untuk menyerang Ye Chen Feng. Namun, reaksi Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Tubuhnya berkedip sedikit, menciptakan beberapa bayangan. Sebelum enam pedang kuno bisa mendarat, dia tiba-tiba mendekati Daokui dan terus menggunakan teknik pingsan untuk menyerang jiwa Daokui. Meskipun Daokui berjaga-jaga, jiwa Ye Chen Feng jauh lebih kuat darinya. Teknik stun sangat misterius. Di bawah serangan teknik stun yang seperti palu, jiwa Daokui bergetar, dan dia sekali lagi merasakan pusing yang parah. Ini sudah berakhir. Suara seperti guntur teredam datang dari kaki Ye Chen Feng. Otot dan tulangnya berbunyi pada saat yang sama, dan dia meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, dengan kejam membombardir dada Daokui yang terluka parah. Off. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut Daokui. Daokui seperti layang-layang dengan tali putus, menggambar busur indah di udara sebelum jatuh dari arena, kalah dalam pertandingan. Dia menang. Bahwa Heian benar-benar menang. Dia mengalahkan penggarap bintang berlian Daokui. Heian ini aneh. Apakah kalian merasakannya? Setelah Daokui menggunakan Dao Intennya, dua serangan yang dia luncurkan terputus secara aneh. Aku rasa Heian ini menyembunyikan rahasia besar. Tidak ada kekurangan ahli di tribun. Banyak orang menganggap ini mencurigakan, dan pandangan mereka terhadap Ye Chen Feng mengalami perubahan halus. Kamu, kekuatan macam apa yang kamu gunakan? Memuntahkan darah, Daokui, yang terjatuh dari arena, naik dengan keadaan menyedihkan. Dia memandang Ye Chen Feng yang telah mengalahkannya dan bertanya lagi. Aku berkata, serahkan padaku, dan aku akan memberitahumu. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Daokui, yang mulutnya dipenuhi darah, dan mentransmisikan suaranya. Tidak, saya tidak akan tunduk kepada siapapun. Bahkan jika itu tuan wilayah timur Luohou, saya hanya memiliki hubungan kerja sama dengannya. Daokui yang angkuh dan sombong sekali lagi menolak. Daokui, mungkin suatu hari, kamu akan menyesali keputusanmu hari ini. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk tunduk kepadaku. Ye Chen Feng memandang Daokui dengan dingin dan arogan. Kemudian, dia mengirimkan proyeksi suara ke Daokui sebelum berbalik untuk pergi. Setelah mengalahkan kepala sabar, nama Ye Chen Feng menyebar ke seluruh arena seni bela diri. Selain itu, kompetisi seni bela diri Star Collection Heaven City memiliki aturan yang jelas bahwa jika seseorang mengalahkan pakar bintang berlian dengan 100 kemenangan, seseorang dapat langsung memperoleh 10 poin kemenangan berturut-turut. Selain itu, lawannya dalam kompetisi seni bela diri berikut langsung mengaku kalah, sehingga dia memperoleh 92 poin kemenangan beruntun. Saatnya pergi ke sektor bintang. Merasa bahwa Luo Hou tidak akan menyerah, Ye Chen Feng tidak ingin berkonflik lebih awal dengannya. Dia meninggalkan Triple Thunder Territory, menghabiskan 50 juta poin, dan memasuki ruang tertinggi Singluo Sky City. Itu memiliki langit berbintang yang tak terbatas, dan sektor bintang yang membuat para prajurit dari benua Singluo Cemburu. 899 Energi Roh Yang Murni Bidang bintang ini benar-benar layak menjadi ruang kelas tertinggi di Singluo Heaven City. Berkultivasi di sini pasti akan memungkinkan seseorang mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Uji iklan tanda air Tes iklan tanda air Setelah tiba di medan bintang, Ye Chen Feng segera merasakan gelombang energi roh murni mengalir ke arahnya. Energi roh di medan bintang, baik kualitas atau kepadatannya, beberapa kali lipat lebih tinggi daripada Triple Thunder Dominion. Itu hampir pada tingkat cairan. Di langit berbintang yang tak terbatas, matahari dan bulan tidaklah nyata. Sebaliknya, mereka dibentuk oleh puluhan ribu pola dao yang berlipat ganda. Selain pola dao misterius tak berujung di medan bintang, ada juga toko, restoran, penginapan, dan pavilion guntur. Selanjutnya, setiap bangunan memancarkan aura sederhana dan kuno. Jelas bahwa mereka telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berjalan di jalan yang lurus dan bersih di medan bintang, Ye Chen Feng memperhatikan bahwa hanya ada sedikit seniman bela diri di medan bintang, tetapi mereka semua sangat kuat. Kaisar binatang tempur setengah langkah jarang terjadi, dan hampir semuanya adalah ahli tingkat kaisar. Dari penampilan mereka, sebagian besar ahli tingkat kaisar di bidang bintang belum tua. Jika mereka ditempatkan di dunia luar, mereka pasti akan menjadi keajaiban yang paling menonjol dari berbagai sekte. Mereka bahkan mungkin menjadi penerus tanah suci di masa depan. Agar kota surga Singluo dapat menarik begitu banyak keajaiban, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa melimpahnya sumber daya kultivasi di sini. Itu sudah cukup untuk membuat vaksi manapun iri. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng menemukan sebuah restoran yang dibangun di tengah taman. Itu memancarkan udara yang sederhana dan tanpa hiasan, dengan jembatan kecil di atas air yang mengalir. Di atas pintu masuk restoran, ada papan nama emas gelap. Di papan nama, ada empat kata emas besar yang ditulis dalam kaligrafi flamboyan, angin, bunga, salju, dan bulan. Nama yang puitis. Ye Chen Feng melepaskan roh jiwanya dan mengamati tempat itu. Dia memperhatikan bahwa ada banyak seniman bela diri yang kuat di paviliun. Dia masuk dan bersiap untuk beristirahat di sini dan menanyakan informasi. Tuan muda, apa yang ingin kamu makan? Ye Chen Feng baru saja duduk ketika seorang wanita berkulit putih dan tampan mengenakan gaun sifon putih dan riasan tipis berjalan mendekat dengan menu hiasan di tangannya, bertanya dengan lembut, ada apa? N, aku akan memesan empat rasa roh hijau. Ye Chen Feng mengambil menu dari wanita berbaju putih dan dengan cepat membolak baliknya. Kemudian, dia memesan empat jenis makanan roh yang dimasak dengan bahan roh khusus, masing-masing bernilai 3.000 poin. Tuan muda, tolong tunggu sebentar. Hidangan akan segera disajikan. Wanita berjubah putih itu menuangkan secangkir teh roh untuk Ye Chen Feng dan segera mundur untuk bersiap. Raja binatang penentang level 1. Seorang wanita dengan penampilan dan kekuatan seperti itu pasti akan menjadi putri surga yang bangga di wilayah roh utara. Dia akan memiliki pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Tapi di sini, dia hanya bisa menumpahkan kesombongannya dan menjadi pelayan yang menyajikan teh. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat wanita berpakaian putih itu pergi. Setelah beberapa saat, empat aroma roh hijau, yang memancarkan spiritualitas yang kuat, disajikan. Dengan peningkatan kekuatannya, makanan roh tidak lagi menarik bagi Ye Chen Feng. Namun, setelah mencicipi empat rasa makanan roh hijau, Ye Chen Feng masih merasakan nafsu makannya meningkat pesat. Saat dia menikmati empat aroma roh hijau, Ye Chen Feng melepaskan jiwanya dan menutupi seluruh lantai romantis, mendengarkan percakapan semua orang. Saat dia mendengarkan, sebuah informasi penting menarik perhatian Ye Chen Feng. Su Xiong, apakah kamu tahu harta apa yang akan dilelang kali ini? Seorang wanita dengan gaun ketat yang menggambarkan tubuh montoknya bertanya setelah dia menghabiskan anggur di cangkirnya. Dia masih sangat menarik dan mengenakan gaun ketat yang menguraikan tubuhnya yang montok. Tidak banyak harta karun dalam pelelangan ini, tetapi tiga harta terakhir cukup untuk menarik orang. Harga barang terakhir mungkin akan memecahkan rekor pelelangan. Tatapan Su Xiong yang kurus menyapu dada wanita yang menggerahkan itu dan berkata sambil tersenyum. Apa sebenarnya harta karun terakhir itu? Kata-kata Su Xiong membangkitkan minat wanita menawan itu dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika aku memberitahumu, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Su Xiong mengungkapkan senyum nakal dan bertanya dengan niat buruk. Su Xiong, apakah kamu tidak ingin tidur dengan wanita tua ini? Ceritakan tentang harta karun terakhir, dan wanita tua ini akan tidur denganmu selama satu malam. Wanita menawan itu mengungkapkan senyum nakal dan berkata dengan galak. Oke, ini kesepakatan. Mata Su Xiong berbinar dan berkata, Setelah saya bertanya-tanya, harta terakhir dari pelelangan ini tampaknya merupakan kahlian dao tingkat tinggi yang sangat kuat. Keterampilan dao tingkat tertinggi. Wanita menggerahkan itu tersentak dan berkata dengan tak percaya, Tidak mungkin, kan? Akankah Singluo Heaven City bersedia mengeluarkan keterampilan dao tingkat tertinggi untuk dilelang? Ini terkait dengan warisan mereka. Saya mendengar bahwa keterampilan dao tingkat tertinggi tidak dilelang oleh Singluo Heaven City, tetapi saya tidak menemukan dari faksi mana asalnya. Su Xiong menatap tubuh menawan wanita menawan itu dan berkata, Sekarang, saya telah memberitahu Anda informasi yang dengan susah payah saya temukan. Bukankah Anda harus memenuhi janji Anda? Su Xiong, jika wanita tua ini mengetahui bahwa kamu berbohong padaku, aku pasti akan mengebiri kamu. Wanita menggerahkan itu meliriknya dan memperingatkan. Setelah mengatakan itu, dia tertawa nakal, menyebabkan Su Xiong menelan ludahnya. Keterampilan dao tingkat tertinggi, apakah warisan seperti itu benar-benar akan muncul dalam pelelangan ini? Setelah mendengar percakapan antara keduanya, Ye Chen Feng juga memiliki sedikit keraguan. Lagi pula, bahkan di tiga kerajaan ilahi, keterampilan dao tingkat tertinggi adalah warisan teratas dan tidak akan mudah disebarkan keluar. Mungkinkah keterampilan dao tingkat tertinggi ini sama dengan langkah pedang, sebuah konspirasi? Tiba-tiba, Ye Chen Feng memikirkan adegan ketika langkah pedang rahasia dilelang di Pulau Abadi. Kemudian, dia memikirkan hubungan antara klan iblis sejati dan delapan kerajaan ilahi yang berbeda. Ye Chen Feng secara bertahap memilah beberapa informasi penting dalam pikirannya. Namun, dia memiliki otak pemakan dewa, jadi dia tidak takut pada klan iblis sejati. Dia sangat tertarik dengan keterampilan dao tingkat tertinggi yang mungkin muncul dalam pelelangan ini. Setelah Su Xiong dan wanita menggerahkan pergi dengan tangan di bahu satu sama lain, Ye Chen Feng, yang telah memperoleh informasi penting, tidak tinggal lama. Dia membayar tiga ribu poin dan meninggalkan lantai romantis. Dia langsung pergi ke pavilion surga Singluo untuk menukar harta. Nilai harta yang dikumpulkan di Singluo Heaven Pavilion di Starfield jauh lebih tinggi daripada di tempat lain. Tidak ada kekurangan harta berkualitas tinggi dan bermutu tinggi. Ye Chen Feng, ditemani oleh seorang wanita muda dan cantik, memilih selama 30 menit dan menghabiskan lima juta poin untuk ditukar dengan dua spirit herb of heaven and earth yang berharga, 108 bendera susunan kelas tertinggi, dan tiga botol air pengembalian surga. Salah satu dari dua ramuan roh surga dan bumi adalah pohon anggur fire gold yang digunakan untuk memurnikan pil pendingin tubuh roh sejati. Sekarang, Ye Chen Feng hanya kekurangan buah roh sejati sebelum dia bisa mulai memurnikan pil. Setelah pil pendingin tubuh roh sejati disempurnakan, Ye Chen Feng akan dapat mengolah tubuh roh sejatinya ke tingkat dua. Dia kemudian akan mengubah mutiara roh di acu poin Yongkuan menjadi pil roh sejati, yang selanjutnya akan meningkatkan kekuatan fisiknya. Setelah menukar harta karun, Ye Chen Feng menemukan penginapan yang sangat sunyi yang dibangun di tepi danau di Starfield. Dia menyewa kamar dengan lingkungan yang elegan. Setelah menolak permintaan seorang wanita cantik untuk menemaninya, dia menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu dan diam-diam menyesuaikan napasnya, menunggu lelang Starfield yang akan segera dimulai. Saat pelelangan semakin dekat, banyak jenius top yang mengasingkan diri di pavilion surgawi Thunderdaw keluar dari pengasingan. Jalanan yang biasanya lengang menjadi relatif ramai. Akhirnya, pelelangan akbar yang diadakan di Starfield dimulai. Ye Chen Feng, yang telah berganti pakaian baru, meninggalkan penginapan pagi-pagi sekali. Dia pergi ke pusat kota, di mana tempat pelelangannya sederhana dan megah. Itu diselimuti segel yang kuat. Sembilan ratus. Begitu banyak ahli. Dalam perjalanan ke tempat utama pelelangan, Ye Chen Feng bertemu banyak murid berbakat dan luar biasa. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Di antara mereka, ada seorang pemuda berjubah bulan. Dia tinggi dan lurus, dengan rambut hitam panjang yang dengan santai menutupi bahunya. Dia memiliki wajah persegi, alis tajam, dan cahaya bintang yang menyelaukan saat dia berjalan. Dia adalah kaisar binatang tempur level 3 puncak. Meskipun pria ini sengaja menyembunyikan kekuatannya, Ye Chen Feng masih merasakan bahaya yang kuat darinya pada pandangan pertama. Iya, Tuan Jian, Hua Loyu. Ketika Ye Chen Feng tiba di tempat utama pelelangan, yang berbentuk seperti lonceng kuno, dia melihat lawannya yang kalah, Tuan Jian dan Hua Loyu. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat, masih ada celah besar antara mereka dan pria berjubah bintang yang baru saja dilihat Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menebak bahwa pria yang baru saja dilihatnya mungkin adalah salah satu dari lima jenius teratas di Starfield. Berdengung. Ye Chen Feng mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada penjaga di pintu masuk. Setelah pemeriksaan, dia akan memasuki tempat utama pelelangan yang diselimuti larangan. Suara pedang yang menusuk telinga menembus langit dan mengguncang ruang, menyebabkan banyak gendang telinga pembudidaya yang lebih lemah bergetar. Pada saat berikutnya, seorang pria berjubah biru, dengan kulit putih dan janggut tebal, mengeluarkan perasaan sulit diatur, menginjak pedang terbang dan terbang dengan sikap mendominasi. Lihat? Itu Kiyangu Kiyu, yang terkuat dari sepuluh pakar Starfield, Kiyangu Kiyu. Aku sudah tidak melihatnya selama lebih dari setahun, dan Kiyangu Kiyu ini menjadi lebih kuat. Aku ingin tahu seberapa besar dia telah tumbuh. Setahun yang lalu, dia sudah bisa mengalahkan kaisar binatang tempur tingkat lima. Sekarang setelah dia berkultivasi selama lebih dari setahun, dia seharusnya bisa membunuh ahli kaisar binatang tempur tingkat lima. Melihat pria berjubah biru terbang langsung ke tempat utama pelelangan, berbagai jenius di luar tempat utama pelelangan berdiskusi dengan semangat. Banyak wanita cantik dan berbakat bahkan mengungkapkan ekspresi kekaguman. Jadi dia adalah Kiyangu Kiyu, salah satu dari sepuluh master besar bidang bintang. Ketika Ye Chen Feng melihat Kiyangu Kiyu terbang ke aolah lelang, jejak niat bertarung muncul di matanya. Dia mengikuti di belakang beberapa murid jenius dan berjalan ke aolah lelang yang mewah. Ada potongan besar batu diok kuno yang tergantung di dinding, dan suasananya terasa berat. Meskipun ada banyak seniman bela diri di Singluoskai City, seperti sekelompok ikan mas yang menyeberangi sungai, kondisi untuk memasuki medan bintang terlalu keras. Hampir 99 persen seniman bela diri tidak memiliki cukup poin, jadi tidak banyak murid jenius yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Ye Chen Feng memanggil boneka pedang di tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan memberikan semuanya 40 juta poin. Kemudian, dia dan boneka pedang pergi ke aolah pelelangan yang dikelilingi oleh aroma anggrek yang samar dan dindingnya dihiasi dengan kecemerlangan kristal yang lembut. Keduanya menemukan dua tempat yang tidak mencolok untuk duduk. Keheningan terjadi saat mereka menunggu pelelangan dimulai. Kiangu Kiyu, Po Jun, aku tidak menyangka kamu akan datang sepagi ini. Saat Ye Chen Feng memindai kerumunan murid jenius di aolah lelang, suara gemuruh terdengar. Seorang pria jangkung dan kekar yang ditutupi rambut hitam tebal berjalan ke aolah lelang. Dia tampak seperti monster berbentuk manusia dengan tato api hitam di lengannya, dan dia memancarkan niat membunuh yang intens. Setiap langkah yang dia ambil menyebabkan tanah beresonansi dengannya. Kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya sangat menakutkan. Tukang daging ada di sini. Sepertinya 10 master hebat dari Starfield hampir semuanya ada di sini. Aku ingin tahu apakah akan ada perubahan peringkat di turnamen peringkat Starfield yang akan datang. Akan ada perubahan peringkat di setiap turnamen peringkat lapangan bintang, tetapi 5 besar seharusnya tidak banyak berubah. Sulit dikatakan. Aku mendengar bahwa jagal mendorong potensi tubuhnya hingga batas untuk mengalahkan Po Jun. Mungkin akan ada beberapa perubahan tak terduga dalam peringkat di turnamen peringkat lapangan bintang yang akan datang. Melihat jagal kekar, yang memancarkan aura yang kuat saat dia berjalan menuju Kiangu Kiyu dan mengalahkan tentara, berbagai jenius di aula lelang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Dia Po Jun. Mendengarkan diskusi orang banyak, Ye Chen Feng akhirnya menemukan identitas pria luar biasa dalam jubah berjubah bintang. Dia adalah jenius peringkat kedua Starfield, Po Jun. Dengan kedatangan Kiangu Kiyu, Po Jun, dan Jagal, tiga jenius peringkat teratas di Starfield, para ahli dari Starfield lainnya juga tiba. Terlepas dari turnamen Starfield Ranking yang diadakan setiap lima tahun sekali, hanya lelang besar seperti ini yang bisa menarik perhatian semua ahli di Starfield. Dao Kui, dia benar-benar datang. Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya dari berbagai ahli Starfield dan menutup matanya untuk menunggu. Dia merasakan bahwa Dao Kui, yang kalah darinya, juga muncul di balai lelang. Kepala Saber adalah Raja Absolut dari Domain Petir Ketiga. Namun, di Domain Astral, dia kehilangan hak untuk menjadi sombong. Dia memandang Ye Chen Feng, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, dari jauh. Kemudian, dia duduk di sudut. Seiring waktu berlalu, para ahli yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan pada dasarnya telah tiba. Pintu aula lelang yang tertutup rapat perlahan tertutup, dan batasan yang kuat menyelimuti seluruh aula lelang, menyebabkan cahaya di aula menjadi lebih terang. Selamat datang semuanya di pelelangan ini. Nama saya Bai Mei, dan saya adalah juru lelang pelelangan ini. Panggung lelang oval perlahan bangkit dari tanah, dan seorang wanita menawan dengan riasan tipis dan gaun sutra hitam ketat berdiri di atas panggung. Dia memancarkan pesona dewasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gaun panjang yang pas menonjolkan sosoknya yang montok dan indah. Di bawah iluminasi batu kristal, terungkap keindahan temperamen klasik. Meski penampilan wanita ini langsung mencuri perhatian hampir semua pria yang hadir, entah itu penampilan, temperamen, atau suara yang menggoda, dia tidak bisa dibandingkan dengan sui hanyan. Dalam hal rayuan, sui hanyan sempurna. Untuk pelelangan ini, kami telah menyiapkan total 33 harta karun untuk semua orang. Meskipun jumlah harta karunnya tidak banyak, masing-masingnya berkualitas tinggi. Ada juga ramuan roh kuno yang dipilih oleh para ahli kota surga Singluo di zaman kuno. Kebun obat. Adapun harta terakhir dari pelelangan ini, saya yakin semua orang yang hadir telah menanyakannya melalui saluran ini, jadi saya tidak akan membuat Anda menebak-nebak. Ini adalah gulungan keterampilan dao yang luar biasa. Merasakan tatapan membara diarahkan padanya, senyum menyihir di wajah Bai Mei menjadi semakin lebar saat dia memperkenalkan mereka dengan suara yang menyenangkan. Duduk di baris pertama, Kiangu Kiyu bertanya dengan suara yang dalam, Nona Bai Mei, gulungan dao skill yang luar biasa bukanlah masalah sepele. Sudahkah Anda menilai keaslian gulungan dao skill yang luar biasa? Kiangu Kiyu bukan satu-satunya yang meragukan keaslian harta karun terakhir. Hampir semua murid jenius yang hadir ragu. Bagaimanapun, keterampilan dao yang luar biasa adalah warisan paling dalam di seluruh dunia. Terlepas dari tiga kerajaan ilahi tingkat sembilan di dunia tengah, mereka hampir punah di tempat lain. Tuan Mudakian, yakinlah, Tuan Kota Tua secara pribadi telah menilai gulungan keterampilan dao yang luar biasa itu. Tidak ada masalah, jadi semua orang dapat menawar tanpa khawatir. Untuk menghilangkan kekhawatiran semua orang, Bai Mei mengangkat satianya dan berkata dengan suara yang menyenangkan. Benar saja, setelah mendengar bahwa gulungan keterampilan dao yang luar biasa telah dinilai oleh satianya, keraguan semua orang segera hilang. Namun, mereka tahu bahwa gulungan keterampilan dao yang luar biasa pasti akan dilelang dengan harga setinggi langit, dan jumlah orang yang dapat bersaing dapat dihitung dengan satu tangan. Baiklah, sekarang aku umumkan awal resmi pelelangan ini. Melihat semua orang tidak lagi khawatir, Bai Mei tidak menunda lagi. Dia dengan lembut mengetuk palu lelang di panggung lelang hijau giyok dan mengumumkan. Terima kasih telah menonton!